Jun ini gue kenal dari basket awalnya backstorinya tuh apa dari lahir sudah bisa mengalami dunia spiritual atau gimana ceritanya bukan dari lahir dari zaman SMP gue mengalami suatu apa kalau bisa dibilang nggak ngerti juga disaat gue tidur lah tidur malam seperti biasa sekitar jam 2 pagi gue melihat disaat tertidur ya gue kayak melepas raga melihat ada satu sosok nenek sorry gue potong lu kayak lepas dari raga itu yang lu rasain bermimpi kah atau apa nih dibilang bermimpi seperti bermimpi dibilang nggak bermimpi ya kurang lebih seperti itu jadi gue melihat diri gua dan gua melihat ada satu sosok di depan gua gitu kan gua coba berkomunikasi berkomunikasi secara kayak kita ngobrol aja gitu kan siapa dia gitu untuk kepentingan apa gitu ke sini dan dia menjawab itu semua gitu kan disitu agak shock kaget setelah dia menceritakan Oh tenang tenang aja saya tidak mengganggu dirimu dan keluarga yang ada di sini itu dimana tempatnya apakah tempat tempat yang Jun ketahui atau enggak tempat serupa apa yang gua lihat ketika gua tidur disitu kalau orang bilang mungkin kayak orang mati suri atau udah meninggal kali ya gua nggak ngerti gitu kan gua melihat diri gua lagi emang tertidur dan gua melihat sosok penampakan yang memunculkan itu jadi gua melihat dan coba berkomunikasi dan dia mengatakan Oh tidak apa-apa saya tidak mengganggu kalian oh oke oke berarti kan kondisinya di rumah ya di rumah di rumah di karena lu melihat badan lu sendiri dari mana nih dari atas karena kalau bayangan Hollywood kan selalu kayak bus layang dari atas gitu apakah dimana contohnya contohnya seperti ini lu tidur gitu kan tidur dan gue di samping lu gitu kan bingung gitu kan gua udah mati ini jangan-jangan gitu kan gua berpikiran seperti itu kurang lebih ini gua udah mati apa gitu kan gua dijemput nih kayak gini nih itu kan gua melihat gitu kan oke setelah dia berbicara seperti itu ya udah gua anggap gua tersadar gitu kan gua eh mencoba keyakinan gua untuk berdoa di saat itu dan gua lupa semua doa apa yang gua meyakinkan dan gua bisa gua lupa skip disitu gua nggak bisa menghafalkan semua dan gua tidak bisa berbicara disitu di saat paginya gua ya gua anggap ini mimpi buruk buat gua gitu kan yaudah skip setelah itu gua pagi melihat tetap melihat dia berarti ada kejadian dimana ketika lu sadar dan kemudian dikasih tahu tidak akan mengganggu lalu kemudian lu masuk kembali ke raga gitu ya kalau kemudian terbangun terbangun secara fisik-fisik saat itu saat itu kemudian mau berdoa dan kemudian tidak ingat juga apapun doanya lalu kemudian balik tidur tidur dan sekarang cerita tentang setengah esokan paginya gitu ya ketengah esokan paginya ya gua hanya melihat emang dia ada gitu kan ada gitu ya mungkin halusinasi gua atau mungkin gua lagi mau sakit atau seperti apa gua nggak tahu dan gua menceritakan ini semua ke keluarga dan tidak ada satupun yang percaya awalnya awalnya tidak ada yang percaya sampai suatu saat ada kejadian ini dengan penampakan yang lain bukan oleh yang gua lihat yang pertama kali sangat usil mungkin bisa dibilang lumayan usil gitu kan pertama adalah TV jam sekitar jam 1 sampai jam 3 itu bisa menyala sendiri pada awalnya listrik colok TV ini tercolok lah kalau listrik mungkin pikiran gua adalah oh konslet TV ini gitu kan coba besoknya gua cabut tapi gua disitu gua menceritakan ke keluarga ini semalam jam sekitar jam 3 ini TV nyala oh mungkin konslet kali atau apa oke kita ambil positifnya aja dulu gitu kan dan terulang jam 1 sampai jam 3 dua kali kejadian disitu jam 1 lewat kurang lebih ya dia nyala dan gua dengar suara zzzzzz gitu kan TV ya seperti tidak ada tayangan lah kurang lebih seperti itu platformnya cukup lumayan besar di saat itu akhirnya gua keluar dari kamar gua cabut ya kan gua cabut terus udah gua diemin nih kita cek nih tidur habis itu tidur nunggu-nunggu rulers tidur setengah jam tidak tidak ada kejadian tidur-tidur pula jam setengah tiga TV nyala dan itu kondisi TV tidak tercolok bangun matikan hibrid masuk kamar gitu kan masuk kamar coba berdoa gini-gini berdoa selesai gue isyarat lagi gitu kan besok cerita dalam kondisi itu dan pada saat siangnya kurang lebih itu nyala dan disitu semua ada nyokap ya sudah akhirnya TV nya digotong ke gudang gitu kan dianggap rusak gitu kan cuman digotong rusak sampai kejadian yang membuat gua nggak betah dan dan ini sangat-sangat membuat gua terusik memperanikan diri untuk mengamuk lah ibarat kata karena satu sosok wanita kalau bisa dibilang kuntilanak gitu kan mungkin mungkin dia entah suka entah apa gitu kan sampai di gua melakukan aktivitas untuk mandi di ikut di dalam gitu kan itu sebenarnya malas gua sebenarnya cerita ini kayak gini nih jadi yaudah gua itu coba berontak gitu kan dan dia melihatkan wajah aslinya yang benar-benar rusak gitu kan menurut gua habis itu sampai gua bilang aduh kapan gua bisa normal sih jadi manusia normal lagi gitu capek dengan kayak gini ketika lu bilang pengen normal lagi emang jangka waktu itu dari kejadian pertama yaitu yang di lepas raga sampai kepada TV menyala sampai ke yang terakhir lu ceritain tentang peristiwa toilet itu jangka waktu berapa lama kurang lebih jangka waktunya cukup lumayan lama dan itu terus terjadi gitu kan kurang lebih satu tahun sampai gua masuk itu kan dari SMP ya SMP ke SMA kelas 2 kelas 3 itu gua udah mulai sedikit berkurang intensitas dengan makhluk-makhluk seperti itu berkurang jauh banget berkurangnya gua mikir ya sudah lah berarti gua sudah mau mulai normal lagi gitu kan setelah kelas 3 lulus masuk ke kuliah mulai meningkat kembali dan tidak ada habis-habisnya seperti itu gitu kan sampai saat ini sampai saat ini tapi untungnya saat ini mungkin karena gua pernah meminta di dalam diri gua juga gitu kan tolong jangan tunjukin gua dari mata mata gua melihat lu langsung gitu kan entah itu pakai indera perasa atau apalah gitu kan yang terkadang yang gua nggak kepengen kan adalah ketika gua ketika gua lagi nyantai tidur apa nyantai ngopi tiba-tiba sepintas ini ada sosok ini sosok ini dalam latin gua sosok ini baru diperjelas dengan eh apa yang gua lihat secara langsung langsung jelas lebih jelas lagi gitu kan gua bilang ya sudah lah apa yang sudah diberi oleh gua ini mungkin talenta entah tahu apapun gua terima gitu daripada gua tolak akan jadi lebih lebih patah lagi nantinya ya anggap aja nih halusinasi gua kegilaan gua dengan dunia-dunia seperti ini gitu aja sih oke jadi itu posisinya lu ya Jun ya yang menganggap bahwa bahasa yang lu pakai dan gua kutip adalah ya anggap aja ini talenta yang dikasih ke lu dan yaudah kemudian lu hidup dengan itu gitu kan iya kurang lebih seperti itu nah tadi ada hal yang menarik juga yang lu cerita yaitu berarti selama sampai menuju SMA itu yang lu rasa adalah sebagaimana kita pakai indera penglihatan kita melihat kayak misalnya gua lihat lu secara jelas gitu ya yang kemudian lu mulai berkurang dan lu berikrar supaya setidaknya ya lu lihat dari mata batin lah jangan yang tiba-tiba muncul gitu ya ngagetin tetapi itu nggak terjadi juga kan bahwa pada akhirnya ya lu merasa dulu kemudian tetap muncul juga lu dapat melihat dengan lebih jelas lagi gitu ya mata pertama dalam mata batin melihat terus sama-sama sama-sama lama-lama semakin lama semakin jelas gitu ya yang semakin jelas ini ya terkadang kalau yang ditunjukkan tidak baik itu yang membuat diri gua down gitu kan aduh gua melihatnya yang kayak gini gitu kan yang rusak-rusak begini males juga gitu kan ya jadi itu yang Bro Jun rasakan selama ini ya supaya kita bisa sedikit tahu backgroundnya jadi dia punya lu punya pengalaman pribadi dari SMP itu bermulanya awal cikal bakalnya sampai sekarang ini dimana yang tentu saja kalau ditanya mengganggu nggak mengganggu ya kadang mengganggu jika hal itu bersifat buruk seperti yang tadi Jun ceritakan dan ya kalau misalnya yang biasa-biasa aja ya biasa-biasa aja gitu ya dan ya saling tahu aja udah gitu kan dan tidak saling mengganggu lah punya dunia masing-masing kita gitu kan ya kira-kira itu ya latar belakang dari cerita seorang Jun nah sekarang experience yang baru-baru ini terjadi ya yang kemarin katanya pergi kerja ya mungkin boleh diceritakan dulu awal mula kan gue hari Jumat kalau nggak salah gue turun ke wilayah Jawa Timur di Surabaya tepatnya disitu gue melakukan aktivitas kerja karena ada panggilan dari beberapa rekan tim gue yang udah duluan disana gitu kan dan gue bersama satu orang tim IT gitu kan berangkat kesana sampai disana kerja masih normal aja kan gitu normal kerja hari kedua udah kita kelarkan kurang lebih kita jam selepas makan siang kita berangkat aku pikir mau kemana gitu kan sempatnya ini mau kemana kita udah ikut aja kita refreshing oke jadi tujuan awalnya refreshing tuh ya tujuan nata utama ya sebenarnya utama kerja oke kerja sudah sudah selesai kita refreshing oke berarti ini berapa orang timnya empat orang empat orang empat orang ya termasuk lu tuh ya empat orang termasuk gua gitu kan berangkat jalan-jalannya cukup melelahkan dan menguras tenaga dan menguras waktu kurang lebih 12 jam perjalanan gua bingung nih dimana nih itu kurang lebih 3 jam sebelum nyampe lokasi ya jalan berkelok-kelok segala macem dan gua melihat satu cukup banyak sebenarnya penampakan yang gua lihat gitu kan kiri kanan ada gitu kan cuman tim gua yang IT ini sempat menyinggol gua ya gua cuek aja awalnya cuek karena gua tau dia mau kasih tau gitu kan cuman ya udahlah gitu kan biarkan mereka menampakan dan kita tidak usah pedulikan aja menurut gua seperti itu kalau menurut gua ya yaudah sampai disitu masuklah satu jam sebelum lokasi udah lumayan panjang perjalanan selama 3 jam itu gua melihat satu situs kerajaan zaman dulu gitu kan ini indah penglihatan atau nyata 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 oke itu ada emang peninggalan disitu kan peninggalan dari kerajaan zaman dulu dan sebelahnya adalah purul gitu kan mungkin kalau yang nonton ini mungkin udah tau kalau gua sebut nama tempat ini itu seperti di pos pancur istarat sejenak lah sih itu untuk ngopi dulu nih sebelum ke penginapan gua ngopi dulu disitu ngobrol-ngobrol terus gua sempat tanya sama tim gua ini lu bawa kemana gua udah istirahat aja disini kita refreshing disini oh yaudah gitu kan gak mau banyak tanyalah kebanyakan kata ngopi 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 ke depan bentar ngobrol-ngobrol dan gua melihat satu sosok wanita gua mikir ini asli wanita disini atau penampakan gitu kan karena sangat-sangat jelas lagi sejelas gitu kan mencoba berkomunikasi ternyata dia adalah salah satu leluhur kerajaan pada saat itu gitu kan gua menghormati dia sebagai leluhur dari kerajaan tersebut gitu kan mungkin udah pada tau lah yang nonton udah pada tau dimana dan disitu dulu kerajaan apa gitu udah tau oke gua gak mau cari tau lagi secara detail dan cukup tau dan gua permisi karena gua disitu cuma hanya untuk liburan dan istirahat gitu kan awalnya 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 gitu kan balik setelah ngopi ngopi ngobrol cabut ke kotak penginapan oke berarti itu hari pertama tuh ya hari pertama malam pertama lah setelah setelah 12 jam perjalanan malam pertama setelah 12 jam perjalanan dan sempet makan berarti itu juga mungkin check-innya udah subuh juga ya iya udah subuh termasuk subuh lah itu sampai situ beres-beres-beres tim gua yang IT ini ngomong lu gua senggol juga tadi kenapa gua itu banyak di jalan berkeok-keok katanya oh iya ada apa ada dia melihat satu penari penampakan penari katanya sebelum penari itu muncul katanya dia melihat sisi kiri dan sisi kanan itu adalah sebuah makam nah gitu kan terus kita melintasi tuh makam itu katanya oh gitu dia melihat ada satu sosok penari tapi tangannya empat dia bilang gitu mudah-mudahan gak salah katanya oh yaudah dia bilang selama dia gak ngikut dan gak ngeganggu kita udah lah biarin aja gitu kan udah lewat kita istirahat besok paginya kurang lebih jam berapa saya lupa bangun mandi sarapan kita ya beraktifitas liburan lah setelah itu kita bermain di pantai dan disitu gue baru tahu ada pantai disitu pantai ini disebut pantai pelengkung atau Jiland gitu kan dan kalian beraktifitas dulu ya seharian ya ke pantai gitu ya nah ini kemudian malamnya berarti masih hari pertama tuh ya hari kedua oh udah hari kedua karena udah sempat istirahat dan masuk ke hari kedua oke hari kedua tapi berarti hari pertama tuh ya jalan-jalan tuh baik-baik saja tuh baik-baik saja aman aman ada gangguan lah semua penampakan satu yang sosok wanita itu kan dan hari kedua saya mulai ke atas itu malam kan main di pos pancur itu ngopi lagi makan lagi gitu kan karena emang susah banget cari makanan di di penginapan sana untuk kayak sekedar cemilan-cemilan gitu kan ngobrol-ngobrol udah jam 1 atau setengah 2 saya kurang tahu kurang tahu saya balik lagi ke penginapan gitu kan untuk bisa rahat pada saat sore gua tertarik dengan satu salah satu cerita karena katanya disitu ada terdiri tiga goa katanya oke isi dalam doang goa ini apa sih gitu kan oke gua minta ijen ya marahkan eh gua ke atas dulu ya bentar mau kemana coba cari tahu ini gitu kan oh yaudah sendiri ya katanya yaudah itu kurang lebih jam 3 sore atau jam setengah 4 sore lah gua menuju pos pancur pos pancur gua diantar oleh salah satu guide disitu diantar pakai motor perjalanan kurang lebih 30 menit dan itu harus masuk-masuk dalam hutan ternyata gitu kan setelah sampai situ gua diantar dan kaki nih udah dibilang hati-hati ya mas ya mungkin jalannya hati-hati gitu kan takutnya tergelijir atau apa gitu naik ke atas ya naik ke atas yaudah liat-liat gitu kan liat-liat oh ini goanya seperti ini gitu kan ini dalam ada apa ada apa gitu kan ya dari situ ya sesuai dengan keyakinan berdoa minta keselamatan oleh para leluhur yang disitu kan setelah selesai oke ada pesan dari beliau munggo katanya sudah waktunya untuk balik nah ini yang memberikan pesan siapa guide-nya atau salah satu dari peluru horisana oke berarti ini pengalaman supranaturalnya ya ya jadi pesannya adalah silahkan balik sebelum maghrib tiba kalau bertempatan dengan maghrib atau apapun pas lewat takut terjadi apa-apa katanya gua turun sempat ngerokok dulu sebatang nggak sebatang sih itu sambil jalan juga gitu kan ngerokok turun karena perjalanan turunnya itu agak sulit ya kalau menurut gua ya itu goa-goa gua harus ngolong-ngolong-ngolong goa gitu kan turun pas turun terakhir itu jalan setapak mungkin dari situ kalau dibilang lucu ya lucu dibilang konyol ya konyol gitu kan karena udah diwanti-wanti jangan sampai mendekati maghrib atau pas maghrib gitu kan gua terjungkal ke belakang dan untungnya tidak terjadi apa-apa guide-nya sempat kaget gitu kan karena gua disuruh duluan guide-nya di belakang gua gitu kan sempat teriak mas mas gitu kan mau ngapa-ngapa nggak ngapa-ngapa saya bilang udah itu ya udah saya balik gitu kan ya mungkin dari situ udah tau gitu kan kenapa gitu kan mungkin ya nanti kalau setelah lewat itu mungkin terjadi sesuatu kan lebih bahaya lagi ini terjun ke belakang masih aman pasir kalau ke depan itu udah batu-batuan udah cukup parah lah kalau gua bilang dan mungkin ke guling-guling juga ke bawah ya karena kan ini turunan gitu kan oke sangat terjal sekali gitu kan akhirnya turun gua udah tau maksudnya ya udah gitu kan cukup mengenal gitu kan karena disini juga gua hanya ingin berlibur dan tidak ibarat kata ya tidak mengganggu lah mau dia tidak saling mengganggu cukup tau aja mengenal dan gua belajar tentang sejarah gitu apa sih di dalam ini gitu kan setelah sampai penginapan ya berjumpa dengan baratim gitu kan gua menceritakan gitu kan kekonyolan yang gua jatuh ke belakang begitu kan ditertawai lah gitu kan gua bilang waduh jadi bahan tertawaan kayak gini nih oke skip makan malam gitu kan makan malam jadi pas malam abis setelah makan tuh ya ada ketertarikan nih dari tim gua nih ini cari tau yuk ke atas yuk katanya ke bawah lagi katanya abis itu ke atas ke gua katanya mereka nih gua yang mana gitu kan karena gua yang berangkat itu adalah gua di atas gua kan ada gua A, B, C gitu kan gua yang B yang awal B karena kalo yang A ini katanya biasanya malam katanya kalo ini biasa siang ada lah gitu kan turun-turun tapi konteksnya gua-gua itu boleh dikunjungin pada saat kapanpun bahkan malampun juga dan apakah ketika kalian berencana ngunjungin itu ada orang lain yang berkunjung juga ada ada karena kita ngantri nih ibarat kata ngantri gitu kan jadi ada yang pengunjung dulu nih sebelum kita kan kalo gak salah saya tuh jam gua itu jam sengah dua belas udah di pos pancur gitu kan karena emang malam gitu kan sengah dua belas di pos pancur kita nunggu nih kita nanya ada amaget kita ada orang ga di atas ada, ada pengunjung katanya yaudah tunggu aja dah katanya yaudah maksudnya jangan terlalu rame-rame lah kan gitu kita juga gak tau posisi goenya tuh kayak gimana gitu kan walaupun kalo misalnya mereka lagi beribadah ya gak mungkin dong kita datang-datang tiba-tiba nongol nimbrung disitu kan takut mengganggu yaudah kita tunggu aja mereka turun kita naik gitu kan tunggu punya tunggu ngopi ngobrol segala macem nah disitu sempat tanya gua yang paling atas tuh apa gitu kan dan mereka tuh tidak pernah kesana gitu jarang lah mereka tuh siapa guide guide gak pernah jarang ada wisatawan untuk meminta ke atas seperti itu yang paling atas oh yaudah gitu jadi cerita punya cerita pas udah mereka selesai yang di atas itu gua A turun kita naik kalem perempat naik ngumpul disana ya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing gitu kan karena ya disitu juga bukan hanya umat beragama Hindu selang berapa setengah jam atau 45 menit lah gua merasa gua ditinggal ya gua bilang tinggal disini deh yang lain udah pernah keluar keluar dari gua 45 menit kurang lebih sampai 1 jam gitu gua merasa nyaman aja gitu disana nyaman gitu loh dibilang tidur ya kagak tidur orang namanya lagi berdoa tapi nyaman gitu nyaman adem sejuk nah ketika 45 menit atau sampai 1 jam disana itu kondisinya tuh bagaimana penerangannya apakah ada senter keliling tidak ada jadi gelap bulita oke jadi lu dan satu tim yang terdiri dari 4 orang itu masuk ke dalam gua yang gelap gulita itu awalnya untuk kemudian ya beraktifitas lah ya ya terus guide nya gimana apa itu jadi guide nya senter pertama kan kita masuk di antar guide guide nya itu kan masuk ikut ikut masuk nih ngantar kita nih ngantar kita sampai di dalam gua dia kan pakai senter yang di kepala ada sebuah altar disitu kan pasti umat Hindu gitu kan altar umat Hindu gitu kan disitu setelah itu kan ya berdoa lah sesuai dengan kepercayaan masing-masing guide itu juga membantu ee bakar dupa disitu gitu kan bakar dupa setelah itu guide keluar dia nunggu di depan gua ya kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu kan dalam keadaan gelap gulita itu ya dalam gelap gulita banyak dah kelebatan yang yang kata tidak keliatan segala macem yang beraktifitas dengan mereka gitu kan saya melihat ada salah satu sosok seperti pemimpin disana gitu kan pemimpin yang cukup berwibawa cukup lantang menurut saya menurut saya kalau yang lain saya nggak tahu ya dia cukup tersenyum aja gitu kan saya melihat itu ya saya tetap melakukan doa saya dan balik ke pos pancur itu kurang lebih sekitar jam tiga kita turun turun ke bawah pos pancur sampai pos pancur setengah empat kita masih ngobrol-ngobrol bentar bersihkan diri kan disitu ada air cuci kaki segala macem bersihkan diri setelah selesai ya jam 4 kurang menjelang subuh kita balik ke cottage nah berarti itu hari ke itu hari ketiga hari ketiga berarti kapan tidurnya itu itu kayaknya jarang tidur itu kayaknya itu selalu tidur tapi hari pertama hari kedua udah cukup lumayan tidur lah gitu kan oke jadi kalau misalnya setelah setengah lima balik itu tidurnya jam berapa jam lima lah kurang lebih jam lima jam sembilan jam sepuluh udah bangun oke karena ya kadang jam 8 juga udah bangun gitu kan setelah itu udah kita balik tidur istirahat hari keempat hari keempat hari keempat ya kita sudah mengenal disana dan tim juga ada yang bisa lihat itu berbicara ada dia melihat sosok wanita mungkin sama sosok wanita itu karena saya pada saat saya ke atas dia tidak ke atas gitu kan dia melihat sosok wanita saya saya nggak tahu rasanya seperti apa ternyata dia ngikut katanya ngikut gitu kan karena saya udah kelelahan udah capek gitu kan ya udahlah saya tidak ambil pusing saya istirahat tidur gitu kan udah tidur semuanya istirahat dia menceritakan besok paginya gitu kan bahwa ada wanita ini udah hari itu hari keempat hari kelimanya kita masih masih mampir ke pos panjur main lagi ke pos panjur gitu oke jadi hari tiga itu pada saat hari ketiga subuh itu kalian turun beristirahat itu memasuki hari keempat berarti ya ketika kalian istirahat memasuki hari keempat yang sebenarnya ya hari ketiga keempat ya udah jadi hari keempat juga udah lewat jam 12 malam intinya gitu kan nah kalian tidur lalu kemudian merasa diikutin lah ya salah satu dari tim itu tapi bukan dari atas ya dari yang di bawah kondisi yang di bawah karena dia nggak ikut ada di bawah ada pos panjur disitu kalau nggak salah deket namanya pantai panjur kalau nggak salah maka disebut pos panjur gitu kan deket pantai panjur ternyata wanita itu berasal dari situ gitu kan dan dia ikut dia ikut ke sampai di depan masuk ke penginapan akhirnya temen coba mungkin berkomunikasi untuk tidak mengikuti lebih dalam lagi gitu kan udah balik udah hari kelima berarti masuk ke hari kelima kita masih beraktifitas dan ternyata malamnya masih di sana ke pos panjur lagi masuk lagi ke goa gitu oke itu jam berapa tuh itu seperti biasa jam sepuluh kita udah udah naik malam berarti memang kesana itu wisatanya wisata malam gitu ya wisata malam jadi karena banyak orang yang mau ya beribadah lah gitu kan dan itu hari kelima dan itu lumayan cukup rame kalau menurut saya pada intinya adalah besokan harinya kita akan pamit pulang seperti itu gitu kan kita permisi seratu pamit terakhir buat kita besok akan pulang selesai gitu kan nggak waktu nggak terlalu lama mungkin 30 sampai 40 menit lah di dalam situ semuanya keluar kita balik ke penginapan itu sempat makan dulu malahan hari ke terakhir itu sempat makan dulu makan makan ya indomie-indomie lah buat ngangkatin badan balik penginapan packing-packing malamnya beres-beres karena besok paginya kita akan pulang gitu kan ternyata siang juga pulangnya gitu kan siang kita pamit dan di saat itu saya ada ngomong sama tim saya mas jangan lupa nanti mampir warung saya bilang mau ngapain mau beli obat badan saya nggak enak saya bilang itu pikiran saya secara medis kan nggak enak gitu kan saya nggak tau ya non-medis gitu kan udah balik dalam perjalanan ya semua tidur saya tidur dan yang kecuali nyetir kecuali nyetir nah yang nyetir lupa saya pun lupa negor gitu kan akhirnya sudah sampai cukup jauh sangat jauh gitu kan balik ke arah yang tepat berkelok-kelok itu lagi tapi dia mampir kali ini mampir makan dulu isi perut tentunya ya udah makan kenapa dia memutuskan mampir cuma sekedar isi perut atau itu dalam keadaan siang berarti ya itu berarti udah sore udah sore mungkin sekalian makan malam oke karena sekalian makan malam lah ibarat yata gitu kan tadi kalau kita yang sarapan itu udah termasuk siang itu jam 10 jam 11an itu kalau gak salah makannya juga di saat selesai jalan-jalan berkelok-kelok itu saya udah merasa udah di puncak nih saya bilang saya akan jackpot saya bilang saya udah ngomong sama depan sama tim saya mas mas minggir dulu bentar mas saya udah ngenak saya bilang minggir udah keluar kayak biasa saya jackpot tapi gak ada isi saya bingung nih ini kok gak ada isi angin kali masuk angin nih saya mikir saya masuk angin gitu masuk angin nih saya bilang tapi kayaknya gak mungkin deh badannya itu kayaknya terkuras drop bener-bener drop kalau masuk angin kan ya paling badan gimana sih greges-greges gitu kan kalau ini gak ini bener-bener turun drop wah saya bilang ada something yang gak enak saya bilang udah lah masuk cari apotik atau apa salah saya bilang yang penting ada cari obat dulu lah saya bilang untuk biar gak tengah jalan jackpot-jackpot lagi lah gitu kan udah minum obat minum obat tidur dan langsung jalan gue gak tau tuh dibawa kemana lagi lah katanya udah kita istirahat aja deh udah gak mungkin sanggup dah katanya untuk turun ke Surabaya lagi mesti jauh nih katanya cari tempat penginapan di kalau gak salah di daerah tretes kalau gak salah masuk situ itu penginapan full karena itu jatuhnya malam minggu kalau gak salah malam minggu apa hari minggu saya lupa dah karena senen saya harus pulang senen udah udah bilang fix saya harus pulang karena ada kerjaan di Jakarta saya bilang jadikan full jadi akhirnya nginep dimana ketika itu kita jadi motor-muter motor-motor dapet jam berapa itu kira-kira jam seengah satu kurang lebih seengah satu jam satuan saya lupa dapet ya semacam hotel-hotel lama lost man atau motel lah ya tapi lumayan besar gitu kan lumayan besar dan itu kayaknya lama punya gitu kan ya udahlah yang penting saya bilang yang penting saya rebahan terus siangnya ya jam kurang lebih jam 1 kalau gak salah packing siang berangkat pulang tapi setelah itu lu backpack aja setelah keluar keluar dari sana berkilometer dari sana gitu ya ya dari zona ratusan kilometer gue udah mulai membaik lah misalnya kata gitu kan nah jadi kesimpulannya yang lu rasakan di perjalanan ini itu apa apa yang lu pelajari atau apa pengetahuan yang lu dapet kita semua menjaga lah satu sama lain apalagi ini tempat beribadah gitu kan jangan merusak jangan mencoreng ini semua gitu kan karena ini tempat yang cukup cukup sakral kalau gue bilang seperti itu gitu ya dibilang gue dapet pengetahuan pertama ini adalah sebuah kerajaan di jaman dulu gitu kan sebelum kita ke lahir di bumi ini gitu kan kedua ya kita menghormati satu sama lain ya jadi itu yang Junet rasakan tentang wisatanya ke daerah di Jawa Timur betul ya kurang lebih sebetulnya gue gak perlu kasih spill lokasi kalau perlu kasih spill lokasi tapi juga pada tahu kayaknya karena tadi ada beberapa pantai yang udah disebutin juga kalau dari cerita yang beredar itu ini tempat yang cukup angker tetapi semua balik lagi ke keniatannya betul 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 ya itu tidak akan terjadi apa-apa gitu kan kalau selama kita berkunjung dan menjaga sikap dengan baik seperti itu aja sih nah yaitulah eh cerita dari Junet yang terima kasih sudah bercerita ke kita dan banyak hal juga yang bisa mungkin buat yang kalian yang nonton ini ya bisa tahu juga ya bahwa semua hal yang kadang mungkin orang pikir angker tapi ya dibalikin lagi ke niatnya seperti apa betul 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 kalau kalau kita mencari tahu keangkerannya itu ya akan terjadi angker gitu kan kalau tapi kalau kita mempelajari dari sebuah sejarah ya berbeda lagi gitu oke terima kasih sama saja